12 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Cibinong, Kabupaten Cianjur, kekonfirmasi COVID-18. Piken ngantisipasi sumbar na COVID-19, pangladen di etap Puskesmas kapaksa ditutup piken sahwilaan. Nyaga waskitu kayaan Puskesmas Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Saprak 2 poe katompernaken, pangladen di etap Puskesmas kapaksa ditutup 1 tas katohian genep belas tenaga kesehatan kekonfirmasi COVID-18. Tim gugus tugas penanganan COVID-18 Cianjur, nampal laporan salah seorang tenaga kesehatan anungan rasa gering kawas gejala COVID-18. Saharita tim gugus tugas ngelakonan tes swab kasakumna tenaga kesehatan anuman cen di etap Puskesmas turhasil na genep belas nakes di cendekan positif COVID-18. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-18 Cianjur, nemraken, etta genep belas orang nakes anuka konfirmasi COVID-18 Cianjur di erong katepa antipasen. Eta nakes anu genep belas orang Cianjur, kiwari keringalakonan isolasi mandiri di mahna sewang-sewangan. Untuk jumlah nakes yang terkonfirmasi positif PCR itu ada kurang lebih 16 orang ya. Dan semua ini memang masih kami selidiki penyebabnya dari mana ya. Kemungkinan itu tertular dari pasien ya. Kemudian saat ini juga teman-teman di Puskesmas yang menjalani isolasi ini sudah kurang lebih sekitar 3 hari ya. Sajaroningkitu Pangladen di Puskesmasmas masih ditutup tepikat Tirupoenu bakal datang bikin antisipasi sumebarna virus COVID-18. Heri Setiawan